Warga Timur Indah Kota Bengkulu berusia 18 tahun berinisial RE ini diamankan Tim Satreskrim Polresta Bengkulu Sabtu malam lalu. RE diduga adalah salah satu pelaku pengeroyokan terhadap korban Mirwanjaya warga Bengkulu Utara. Kasih Humas Polresta Bengkulu Ibtu Endang Sudrajat menyatakan penangkapan ini berawal dari razia gabungan Polresta Bengkulu untuk mengantisipasi kegiatan balap liar di Kota Bengkulu. Saat itulah anggota reskrim melihat terduga pelaku hingga berhasil diamankan. Kasih Humas menyatakan dugaan pengeroyokan ini terjadi Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 11 malam di kawasan Pasir Putih, Pantai Panjang. Terduga pelaku dan teman-temannya memukul korban menggunakan tangan dan ikat pinggang mengakibatkan korban luka di lengan kanan dan bahu sebelah kanan. Daripada KRID melaksanakan pengamanan kejadian daripada kasus penganyayaan. Itu informasi awal dan masih dalam tahap ngomongan dan penyelidikan. Satu orang diamankannya Pak? Ya, satu orang. Kalau menurut informasi tadi ini berlima atau berenam, baru satu orang yang diamankan. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di gedung Satres Krimporesta Bengkulu. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.